Intro Riffle di bawah tak ingin periode keduanya bersama Madura United berujung tragis Mantan penggawa arema FC ini memang memiliki utang yang belum melunas dengan klub berjuluk Laskara Sapa Krab Pada musim 2020, penyerang yang kini berusia 28 tahun itu sempat memperkuat Madura United FC Sayangnya, ia belum sempat mendapatkan kesempatan tampil saat pandemi COVID-19 tiba-tiba melanda Indonesia Saat kompetisi kembali dilanjutkan, kontraknya bersama klub asal Pulau Garam itu telah usai Ia pun meneruskan karirnya bersama Persebai Surabaya, Persis Sulu, dan PSS Sleman sepanjang musim lalu Kehadiran Riffle di bawah ke Madura United bakal menambah semarak persaingan di lini tengah Ini jadi addition yang baik untuk memperbaiki performa tim pada Liga 1 2022-2023 Setelah melanglang tanah air, hati Riffle di bawah tergerak untuk kembali ke Madura United Ia berharap kesempatan kedua ini bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya Saya sangat bersyukur sekali karena masih dipercaya di tim Madura United Saya tertariknya, itu kan kemarin belum sempat main Belum sempat merasakan atmosfer pertandingan Mudah-mudahan di tahun ini bisa tampil, jelasnya Pemain asal Gorontalo itu pulang ke Madura United dengan status yang cukup mentereng Ia merupakan bagian bersejarah klub Persis Sulu Yang meraih tiket promosi ke kasta tertinggi dengan status juara Liga 2 2021 Riffle di pun tak hanya sekedar menumpang nama dalam keberhasilan Persis Sulu Ia menjadi salah satu sosok integral dalam perjalanan klub berjuluk Laskar Sambri Nyawa tersebut Dengan sumbang sih 4 gol Sayangnya, performanya sedikit menurun saat dipinjamkan ke PSS Sleman Pada putaran kedua beri Liga 1 2021-2022 Dalam 11 penampilan, ia semang sekali tak mampu mencetak gol Kepulangan Riffle di ke Madura United disambut suasana yang sedikit berbeda Sekitar 20 pemain yang membersamainya di musim 2020 Sudah tak lagi bersemain untuk Madura United musim ini Ia pun mengaku kangen dengan mereka Yang paling diingat itu kebersamaannya bareng teman-teman dulu yang sekarang sudah ke luar Ungkap Riffle di Madura United FC memang melakukan perombakan besar-besaran Menyambut beri Liga 1 musim depan Di bawah tangan dingin pelatih Fabio Lufundes Klub yang baru berdiri sejak 2016 itu Tengah menyongsong era baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih.